Nah jadi disini memang itu ada ya setidaknya Pak JK, Anis, Sandi dan bahkan juga duduk bebarengan ya Anis, Sandi disini Apakah akan terulang ya Pilkada 2017 besok ya Nah disini memang terlihat ya ada Anis, ada Sandi dan Pak JK juga Ya memang kalau ini beneran terjadi pasti akan ya setidaknya Nah memang manuver-manuver menjelang Pilkada 2024 sangat mengejutkan sekali Disini ada berita yang cukup wow sekali kalau menurut saya Tetapi saya juga tidak kaget sih karena ya memang kalau kita ketahui pada waktu yang lalu ya banyak manuver-manuver politik yang terjadi Nah disini ketika nobar di bioskop Nah disitu bahkan ada Anis Baswedan, Sandiaga Unuh dan Pak Yusuf Kala Wow disini menjelang Pilkada, menjelang pendaftaran pada bulan Agustus Tiba-tiba ada hal yang cukup mengejutkan sekali Ada Sandiaga Unuh pula Wah apakah ini Pilkada 2017 akan terulang lagi? Apalagi kalau kita ketahui pada waktu lalu disitu Kandidat calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP itu bahkan ada nama Ahok dan bahkan juga Jarot Saiful Hidayat Disini yang cukup mengejutkan Wah kalau kita ketahui pada Pilpres yang lalu ya Sandiaga Unuh kan ya berkoalisi dengan partai pendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 Setidaknya bertarung melawan Anis Baswedan dan juga Pak Prabowo Subianto Tetapi kali ini memang peta perpolitikan berubah total ya Tiba-tiba Sandiaga Unuh bertemu dengan Anis Baswedan dan bahkan juga Pak JK Nah disini pasti menurut saya sih pasti akan ngomong-ngomongin soal politik Kalau kita ketahui pada waktu lalu pada Pilpres misalnya Disitu bahkan ketika mendekati Pilpres Disitu bahkan kalau kita lihat ya ada Pak JK, Surya Paloh, Anis Baswedan dan bahkan juga petinggi-petinggi parpol yang lainnya Nah menurut saya disini bukan sekedar nobar di bioskop Melainkan setidaknya ada pembicaraan khusus mengenai perpolitikan untuk Pilkada 2024 serentak besok Disini sangat bau sekali ya, sangat bau sekali Disini bahkan juga dikomentari oleh Maudie Asmara Guys mungkin gak Anis Sandi, Anis Baswedan dan Sandiaga Uno kompak nobar di bioskop? Menurut saya sangat memungkinkan sekali Kalau kita lihat pada Pilkada 2017 Disitu bahkan juga dimenangkan oleh Anis dan juga Sandiaga Uno Jadi menurut saya bisa saja disini ya memang Anis dan Sandi kemistri sekali Untuk maju di Pilkub DKI Jakarta Begitu juga dengan Ahok besok ya Wah kayaknya kalau Ahok dan juga Sandiaga Uno misalnya maju di Pilkada DKI Jakarta Setidaknya memori kita pasti akan ya mengenang pada Pilkada 2017 yang lalu Yang penuh dengan drama-drama dan lain sebagainya Nah disini saya juga penasaran ya Kira-kira komentar-komentarnya disini banyak yang mendukung atau tidak ya Disini dari mandor kawat gue sih oke-oke saja Asal dia bahagia dan gak tantrum lagi Sandi N Disini Sandi Bigno PKS Jatera pemenang kursi DPRD Jakarta terbanyak Sudah sepatutnya Cawagup untuk PKS Sudah saatnya PKS mengajukan kader sebagai pemimpin Disini dari Daniel Nauzubillah jangan sampai Anis Sandi Sandi udah kelihatan bencinya sama Anis dengan fitnah-fitnahnya Tentang uang Pilkada Hanya manfaatin doang Toh dia juga ikut-ikutan cekal Anis Disaat jadi menteri Wah disini dari The One Feelingku Anis Kaisang Kalau tujuan untuk kepentingan ke depan lebih baik oke saja Itulah politik disini dari Siva Sandi kesannya jadi kayak ngawal Anis CK ya Disini dari Matian Demokrasi Bowei Sandi Ada Anis ada Sandi dan Pak JK juga Ya memang kalau ini beneran terjadi Pasti akan ya setidaknya Akan ada perubahan peta politik lah disini Memang sangat diluar dugaan dan diluar prediksi disini Bahkan kalau kita ketahui pada waktu lalu Anis Sandiaga Uno ketika ya ada pertanyaan ketika ditawari menjadi menteri Pak Prabowo Gibran Jawabannya menurut saya juga cukup mengejutkan Menurut saya itu menolak secara halus menjadi menteri dari Pak Prabowo Gibran Lebih baik ditawarkan yang sudah berkeringat memenangkan Pak Prabowo Gibran Kurang lebih seperti itu Nah apakah ini untuk kursi DKI 1 akan mencalonkan lagi di Pilkada Serentak 2024 Khususnya di Pilkada DKI Jakarta Ya kita tunggu saja besok Dari sini juga Ada berita dari CNN Anis Sandi hingga Yusuf Kala Nobar Pendiri HMI Lafran Pane Disini mantan gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia Serta politisi IP3 Sandiaga Uno nonton Bersama film biopic Lafran Di epicentrum Bob Jakarta Selatan pada 16 Juni Film ini mengangkat tentang kisah perjuangan Lafran Pane ketika Mendirikan organisasi himpunan mahasiswa Islam HMI Di tengah perdebatan kebangsaan pasca Indonesia Merdeka Nah dari sini pantauan CNN Keempat tokoh yang juga merupakan kader himpunan mahasiswa Islam HMI itu Sempat berbincang hangat di ruang tunggu sebelum memasuki teater studio bioskop Perbincangan itu berjalan sekitar 30 menit sebelum mereka bersama-sama beriringan memasuki teater Namun tak diketahui isi perbincangan antara keempat tokoh tersebut Nah ya menurut saya bisa jadi disitu ada ya setidaknya omong-omongan tentang politik pada Pilkada 2024 besok Dan disini bahkan juga Ahok setidaknya membocorkan juga ya Yaitu nama-nama jagoan BDIP di Pilkada Jakarta 2024 Ada Anis Baswedan masuk Kalau saya melihat berita disini memang nama Anis Baswedan masuk Dan yang cukup mengejutkan juga yaitu nama Ahok Atau biasa dikenal dengan Basuki Jayapurnama Dan juga Jarot Saiful Hidayat disitu juga masuk dalam bursa Pilkada DKI Jakarta Nah apakah disini akan mengulang kejadian pada Pilkada 2017 Yang lalu dimana Ahok dan juga Jarot melawan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno Yang pada waktu lalu drama-dramanya sangat banyak sekali ya Disini memang suguh mengejutkan sekali Menurut saya sih ya bisa juga yaitu Sandiaga Uno Yaitu akan maju di Pilkada DKI Jakarta Disini BDIP rupanya menyiapkan 10 jagoan untuk Pilkada Jakarta 2024 Hal itu diungkapkan salah satu jagoan mereka Basuki Jayapurnama atau Ahok Ahok memecorkan di antara 10 nama tersebut Ada nama Anis Baswedan yang diusulkan ke DPP BDIP Diketahui belakangan santer dikabarkan Anis Baswedan angat diusung Maju di Pilkada Jakarta 2024 oleh BDIP Dari DPD Jakarta ajukan 10 nama Kalau tidak salah di dalamnya ada nama Pak Anis Kata Ahok saat dikonfirmasi pada Minggu 16 Juni Selain itu nama Ahok sendiri juga masuk dalam usulan DPD BDIP Jakarta untuk DPP Diusul dengan Jarot Saifuli Dayat Termasuk Pak Jarot dan saya tambah Ahok Ahok juga memberi nama lain yang diusung ke DPP BDIP Salah satunya ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa Namun ia belum mengetahui lebih lanjut Keputusan DPP BDIP siapa yang akan diusung Menjadi bakal calon gubernur Jakarta Siapapun yang diusung DPP BDIP Untuk maju dalam konsultasi Pilkada Ahok mengaku akan taat Nah disini artinya Siapapun yang akan setidaknya Dideklarasikan menjadi calon gubernur DKI Jakarta Entah itu Anis Entah itu Kaisang bahkan Entah itu siapapun Ahok disini menerima keputusan partai Menurut saya sangat keren sekali ya Ahok disini Ya kalau dicalonkan ya Syukur gak dicalonkan ya Berarti ada rencana yang lebih baik ke depannya Ya tapi saya berharap lah semoga saja Di bawah kemimpinan Pak Prabowo Gibran Bisa merealisasikan semua program-program Dan janji-janji kampanyenya Sehingga bisa dirasakan manfaatnya Langsung oleh masyarakat Terutama apa program yang paling ditunggu-tunggu Yaitu program makan siang gratis Dan juga program susu gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!